Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel ini apa kabar kalian semoga kalian semua baik-baik saja ya kali ini saya baru aja install sebuah custom ROM AOSP lagi ini Android 11 ya Corvus OS versi 11.0 spooky dan dia memakai kernel Begual LVU 1.6 full OC plus dan saya mohon maaf karena lama tidak ngasih update karena ROM yang saya coba kemarin-kemarin itu Android 11 nya beta semua jadi saya enggak record pas nyoba-nyobanya ya tapi sekarang sudah ada update Corvus Alpha jadi saya sempatkan untuk record jadi simak terus videonya supaya kalian tahu apa aja yang tersedia di ROM ini ya ini dia kemarin saya dapat notif update-an Corvus OS versi 11.0 spooky official Android 11 tanggal 16 ya ini saya buka jenglognya ternyata sudah banyak yang ditambahkan jadi saya tertarik untuk menginstallnya ya disini sudah cukup banyak yang ditambahkan ya seperti power menu network traffic reference layer double tap gesture dan lain-lain ya nanti saya tuliskan saja di kolom deskripsi supaya kalian lebih jelas untuk membacanya ya Oke langsung saja kita ke file yang kita butuhkan ini tadi sudah saya download ini dia file nya romnya itu sendiri Corvus versi 11.0 R alpha spooky lavender dan rom ini ini masih vanilla ya jadi belum include Gapps kalian butuh Gapps tambahan disini disini saya sudah download Flamescapes untuk Android 11 kalian bisa memakai Gapps lainnya yang penting untuk Android 11 ya langsung saja untuk masuk ke recovery tekan tombol power bersama volume atas secara bersamaan ditahan sampai muncul logo Redmi nya setelah muncul logo Redmi lepaskan saja dan tunggu sampai masuk ke recovery mode pertama seperti biasa lakukan dulu clean flash dengan cara web dalvik case system vendor data lalu di-swap selanjutnya kembali lagi ke file Hai cari dimana kalian menyimpan file romnya tadi kalau sebelumnya kalian belum berada di Frameware Key kalian wajib install dulu Frameware Key ya karena ROM ini enggak akan bisa di-install kalau belum Frameware Key kalau sudah di Frameware Key langsung saja install file romnya di-swap tunggu sampai prosesnya selesai ya setelah selesai lanjut untuk penginstalan Gapps pilih Gapps nya lalu di-swap selanjutnya jangan langsung reboot sistem dulu tapi kembali lalu lakukan format data masuk ke menu pilih manage partition data centang lalu pilih format data ketikan saja yes lalu cintang lagi disini format datanya sedang berjalan setelah selesai langsung saja reboot sistem tunggu sampai proses botinya selesai kalau format data itu relatif ya terserah kalian mau di awal atau atau di akhir sebelum install rom atau sesudah install rom kalau saya lebih memilih untuk setelah install rom karena saya enggak punya SD card ya dan romnya saya simpan di internal jadi kalau format di awal nanti susah malah jadi saya memilih untuk format di akhir setelah install rom baru format data di sini kita tunggu saja sampai proses botinya selesai ya ini enggak bakal lama kalau ASP biasanya sih cuma satu menit kita tunggu saja ya ini sudah selesai proses botinya langsung masuk ke menu setup tinggal setup seperti biasanya ini saya skip saja ya dan inilah tampilan awal rom Corvus walpapernya pink enggak seperti biasanya ya kita lihat di menu disini disediakan kamera ya enggak kayak versi 9.5 yang kemarin itu enggak ada kameranya disini ada kamera kita coba cinkan saja cukup jernih ya normal berarti bagus gambarnya kita coba untuk videonya gimana ini video disamping sini kita coba untuk record video lancar ya kameranya berarti berjalan dengan normal enggak ada masalah kembali langsung saja kita lihat tentang ponselnya ya masuk dulu ke setting lalu ke bagian bawah ya tentang ponsel ini lalu Android 11 versinya ini dia Corvus versi Androidnya 11 kernelnya Begual Veo 1.6 full overclock plus full overclock plus ini maksudnya apa ya nanti kita coba kita bahas ya jadi saya skip dulu videonya saya akan install beberapa aplikasi dulu nanti saya akan lanjutkan kembali nah sekarang saya sudah install beberapa aplikasi saya sudah install cpu throttling franco-crime manager dan saya sudah root menggunakan magis canari di Android 11 ini kalian tidak bisa root menggunakan magis 20.4 ya kalian harus menggunakan magis canari untuk root dan saya juga sudah install satu game ini ya pubg mobile tapi pertama kita lihat dulu di bagian sistem apa aja yang ada di dalamnya kita lihat dulu di revenge layer disini ada miscellaneous di dalamnya ada double tap sleep ada loss screen charging info juga lalu kita lihat lagi di bagian yang lain dan di bagian sini yang paling penting bagi saya traffic indikator karena untuk patokan saat browsing dan download ya lalu di bagian paling kanan sini ada button disini ada week device jadi kalau kalian aktifkan kalian bisa memakai tombol volume untuk menyalakan layar saat di kunci lalu di bagian power menu disini cukup lengkap ada screenshot screen recorder airplane setting lockdown dan lain-lain ya tapi saya tadi menemukan bug jadi saat saya pencet ini dipilih restart dan mau masuk ke recovery setelah saya pilih recovery ini malah mati nggak mau masuk ke recovery jadi kayak matikan daya saja dan di sebelahnya juga sama ya ini kan ada dua restart di dalamnya itu sama isinya dan saya coba juga hasilnya sama saja saat pencet recovery HPnya cuma mati nggak mau masuk recovery mungkin ini bug ya kembali kita lihat yang lain di bagian tampilan mana ini tampilan oh ini disini pilihan temanya cuma dua ya ada tema gelap dan tema terang seperti ini cuma dua jadi nggak ada pilihan kayak di Android 10 kemarin yang ada transparan dan lain-lain itu lalu ke bawah disini juga font style nya cuma dua noto serif sama default ya noto serif itu yang seperti ini gede-gede kayaknya saya lebih suka default ya standar saja yang bawah seperti biasa itu warna-warna saja lalu kembali lagi kita lihat di bagian penyimpanan disini sistemnya memakan memori sebesar 9,9 GB nggak sampai 10 GB ya masih sama seperti Android 10 lalu di bagian keamanan disini kunci layarnya cukup lengkap ada sidik jari dan kunci wajah sudah ya itu aja kayaknya nggak ada yang lain lagi langsung saja kita cek performa oh kita lihat dulu kernel ya di franco kernel manager kita cek dulu penasaran ini ya backwall vio 1.6 full oc plus itu ternyata little cluster sama back cluster nya ini itu sama 2457 semua ini pertama kali saya ngelihat kernel yang kayak gini biasanya itu little cluster nya maksimal itu 1747 kalau nggak salah atau sekian lah nggak pernah saya lihat little cluster ini sampai 2457 kita lihat ya nih dalamnya defaultnya ini little cluster sama big cluster nya itu sama 2457 semua coba kita lihat di little cluster nya oh ternyata ini 1747 langsung 2457 ya jadi 1985 sama 2150 nya itu nggak ada diloncatin coba kita biarkan seperti ini aja ya nggak usah kita ubah-ubah langsung kita tes performanya seperti apa kita kembali dulu lalu kita langsung tes ke CPU throttling di sini di sini tadi sudah saya setting untuk 5 menit ya pas install langsung saja dicoba untuk start test di sini waktu sudah berjalan kita tunggu saja sampai 5 menit dan ini tesnya sudah selesai dan hasil average nya dia mendapatkan 135 ini belum bagus tapi ya nggak jelek juga ya lumayan lah selanjutnya ini mungkin sebagian kalian ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu tentang pembatasan akses di folder Android Android jadi di Android 11 itu folder Android ini di data sama OBB itu dikunci ya tapi ini bisa dibaca masih sama Corvus 11 di sini bisa dibaca datanya namun di sini tidak bisa dihapus ataupun ditambahkan apapun cuma bisa dibaca ya saya akan coba memasukkan ini folder folder com pubg ini ke data ya coba pindahkan ke folder Android ini Android nah di sini datanya nggak kebaca karena aksesnya ditolak ini dibatasi ya jadi gimana cara memindahkannya nanti saya akan kasih solusi ke kalian dan gimana cara memindahkan file itu ke dalam folder data ini kalian nggak bisa pakai jetarchiver atau apapun ya di sini nih dibuka pakai jetarchiver itu akses ditolak nggak bisa ini nanti saya akan buatkan video khusus buat cara memindahkan file untuk bisa masuk ke folder data dan OBB nya ya di video yang lain karena kalau saya campurkan di video yang ini nanti durasinya malah kepanjangan di sini saya sudah berhasil memindahkan file-file nya tadi ini pubg nya saya ini saya sudah berhasil memindahkan full data nya ya dari OBB sampai data kita lihat nih di bagian download nih map nya sudah masuk semua ya jadi dari backup yang lama ini sudah masuk semua dan caranya nanti saya akan bagikan di next video terimakasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka kalian bisa tekan tombol like jika tidak suka jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang seperti kalian dapatkan saat ini sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati